Bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucuk cicit dari prajurit dan pendekar kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Ribuan warga Pulau Rempang Kota Batam Kepulauan Riau terancam digusur buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eko City. Situasi Pulau Rempang belakangan mencekam setelah aksi demo yang menolak relokasi berakhir ricoh. Sikap keras atas rencana relokasi warga Pulau Rempang Galang juga disampaikan oleh Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintangka Limantan Barat dan Satria Pembela Melayu. Pernyataan ini diunggah oleh akun Facebook Ustadz Subrek pada selasa 12 September. Dalam video itu disebutkan bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720 silam. Hal itu artinya bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Oleh karena itu hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Persatuan Orang Melayu dan Satria Pembela Melayu mendukung warga Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. Tercatat di nukilan Tufat Al-Hafiz Karya Ali Haji bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu kami Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan Satria Pembela Melayu menyatakan sikap Satu mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. Kedua meminta kepada pemerintah kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu di tanah Rempang Galang. Ketiga meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat mertabat masyarakatnya. Keempat mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. Kelima meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. Keenam, apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir Rempang Galang pada aksi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!